Hai kembali lagi bersama Richa Richa Hai teman-teman semua apa kabar semoga kalian bebek aja ya hari ini aku membang nasi padang nah disini udah siapin ada dua bungkus nasi padang ini ada yang rendang terus ini yang ayam gulai teman-teman dan mari kita buka tada ini dia nasi padangnya teman-teman wah sebar buat makan aromanya tuh enak banget buat temen-temen kalian lagi nonton jangan lupa ambil jambelannya dulu supaya kalau nonton aku kalian nggak ngilir jadi kita bisa makan bareng deh sebelum mulai makan kita harus berdoa dulu berdasar sama-sama ya berdoa mulai Hai selesai darendang uh gede banget ya ada ayam gulai ini ada sayur wah sayurnya selamat makan Halo Halo aku kembali lagi di layar anchgan teman hai kamu yang lagi nonton ini Kamu yang senyumnya manis Klik tombol like di bawah ya Jangan lupa komen juga Buat yang belum subscribe Sekarang klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya Aku hitung 1-3 1,2,3 Udah? Oke terima kasih Selamat menonton di Calopa Hai teman-teman semua Jadi hari ini aku buk banget sih padang Disini aku belinya ada 2 nasi padang 2 bungkus Yang satunya pake rendang Dan yang satunya pake ayam gulai Nah ini proporsi yang rendang tuh Kalau gak salah harganya Rp24.000 Dan yang ayam gulai tuh harganya Rp25.000 Itu udah lengkap isi sayur Terus isi sambel Isi kuah Apalagi itu ya Banyak deh Dan nasinya pasti banyak banget Dan ini Nasi padang yang sangat aku suka Karena ini Nama nasi padang tuh Nasi padang pagi sore teman-teman Aku kalau misalnya pengen nasi padang Aku selalu beli nasi padang di pagi sore Karena itu enak-enak semua Kalian ada yang suka nasi padang juga gak? Kalau kalian suka Komen di kolom komentar di bawah Selamat menikmati Janganも hampir間 C reignść Jangan swear Ambil CENTRAL MB Nah aku baru sadar Kalau video aku yang sebelumnya Nggak isi cerita teman-teman Aku lupa isi cerita Aku baru sadar Dan yaudah deh Jadi aku cerita di videoku yang ini aja Nah waktu ini kan aku udah janji tuh Aku mau cerita tentang camping aku Di Kintemani Jadi aku camping tuh hari Minggu sama Senin Teman-teman jadi 2 hari Tanggal 14 sampai tanggal 15 Gitu aku campingnya tuh di Kintemani Dan disana tuh dingin banget Jadi aku harus bawa jaket Dan itu dari pagi sampai malam tuh dingin Walaupun kalau misalnya siang tuh panas Tapi duduk darah tuh tetep dingin Itu siang paling aku suka bikin teman-teman Tapi tetep panas nih bikin kulit tuh hitam ya Disana Terus persiapan aku sama sekali Banyak banget bawa makanan Kita manggang-manggang disana malamnya Teman-teman Teman-teman Jadi tanggal 14 itu Aku berangkatnya Siang sekitar jam 11an gitu Kita berangkat Eh 11 tuh 12 aku lupa Pokoknya sampai sana tuh Jam Jam berapa ya Jam 1 jam 2 aku lupa Terus Kita bawa banyak banget Bawa barang Apa tas itu Berapa kresek Banyak banget Terus Sampai sana tuh Kita istirahat dulu Karena lumayan lama ya Di perjalanan Lumayan jauh dari Denpasar Ke Kintemani Dan aku juga salah ngambil jalan Aku ngambil jalan yang Agak kecil gitu Karena di maps Ditunjukin ya Ke sana Tapi yaudah Tetep sampai Padahal ada jalan yang lebih besar Lebih Lebih mending gitu ya Aku salah ngambil jalan Akhirnya sampai sana Kita istirahat dulu Kita Video-videoin Pemandangan Terus kita Rasain dinginnya Ke Kintemani Pokoknya asik banget deh Habis gitu Nah Jadi Di tempat kita Ke Kintemani itu Pemandangan itu Langsung Menghadap Ke Gunung Batur Teman-teman Jadi Pemandangannya itu Adalah Gunung Batur Dan Rumah-rumah Warga-warga Di Kintemani Jadi disana itu Kita tuh Paling atas Terus Di bawah tuh Ada perkebunan Perkebunan warga Pokoknya keren banget deh Teman-teman Buat kalian yang penasaran Kalian bisa cek Di instagram aku ya Terima kasih Nah Karena disana Udara itu Dingin banget Kamarnya itu Gak perlu pakai AC Teman-teman Jadi Itu tuh Walaupun gak pakai AC Itu tuh Tetap dingin Dan selimutan pun Tetap dingin Teman-teman Tapi yang paling Kusuka disana Itu adalah Pemandangannya Jadi itu Pemandangannya itu Keren banget Buat teman-teman Yang pengen tau Coba kalian cari aja Kintemani Pinggan Daerah pinggan Kintemani Kalian cari aja Di google Atau dimana Itu pasti Kalian lihat deh Pemandangannya Sebagus apa Jadi buat kalian Jadi buat kalian yang Nanti Jalan-jalan ke Bali Atau kalian yang Tinggal di Bali Kalau kalian mau cari Tempat yang Sejuk Tempat yang Alam-alam gitu Kalian bisa Kintemani ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terus malamnya Aku sama Mas Kade Manggang Manggang Jadi kita Manggang Manggang Di teras Kita Manggang Manggang Banyak banget Kita bawa Ada bakso Ada sosis Ada daging ayam Ada daging sapi Pokoknya banyak banget Itu kita Makan Kita bikin Yang panggang Kita bikin Yang berkuah-kuah Pokoknya seru banget deh Terus sampai Bikin kita Berdua Kenyang Banget Teman-teman Pokoknya seru banget Habis itu Kemanangan malam juga Walaupun Nggak ada bintang Tapi Lampu-lampu Di rumah warga Itu Bagus banget Keliatannya Malam-malam Gitu teman-teman Terus besoknya Itu besoknya Juga seru banget Paginya Itu udaranya Itu sejuk Banget Abis itu Pemandangan Baru bangun Itu langsung Bunuh Wah Seri banget deh Tinggal di Kintemani Teman-teman Next nanti Aku akan Kintemani lagi Dan camping Lagi disana Buat teman-teman Yang Banyak penasaran Kalian bisa Jalan-jalan Kintemani Walaupun Kalian nggak Camping Kalian bisa Jalan-jalan aja Karena Kemarin itu Ada yang Kayak cuman lewat Terus fotoan disana Itu boleh Oke Sekian dulu Ceritaku hari ini Buat teman-teman Ada dagarin Terima kasih banyak Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye Love you Di calofan Yeay habis Oke Sekian dulu Bumbangku hari ini Buat teman-teman Yang udah nonton Terima kasih banyak Jangan lupa Jangan lupa like Comment Subscribe Dan nyalakan Tonton Notifikasinya Supaya kalau Kau upload video Teman-teman Langsung dapat Notif dari aku Sampai ketemu Di video Aku berikutnya Jangan lupa Makan ya Dietnya Besok aja Bye bye Ciao 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 Sampai jumpa